Konsisten dalam kebaikan. Kebaikan pasti ada musuhnya. Masa kebaikan tak ada musuh? Aneh sekali. Penilaian manusia Tidak akan membuat antung Mulia. Tidak juga bikin antung ini. Dan harus diingat. Penilaian manusia Tidak sama dengan penilaian Allah. Masya Allah ya Dia puji-puji kita. Stigfar. Yang diomongkannya itu Tidak sebaik. Dan kita pun kadang-kadang juga Tidak suka dipuji-puji berlebihan. Merasa. Dipuji berlebihan kita tidak suka. Dicacimaki juga. Biasa. Wakafabillahi baini wabainakum itu Kan wakafabillahi syahidah baini wabainakum. Itu kalimat asal. Cuma Allah bilangnya. Wakafabillahi baini wabainakum syahidah. Tidak di-tag. Tidak di-mention. Tidak diajak. Ngobrol. Itulah perasaan yang hadir dalam diri Rasulullah Saat ketika Pak Siti Khadijah meninggal Dan pamannya Abu Talib meninggal. Al-Quran tidak turun saat itu berapa waktu. Orang-orang kafir memfitnah mengatakan Tuhannya Muhammad sudah meninggalkan diri. Langsung dibantah Allah. Wakduha. Tadi Ustaz baca ya. Hari ini nasihatnya. Wakduha. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Allah itu tidak mungkin zolem sama hamba ini. Ini haram tu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezoleman atas dirimu. Fala ta zolem. Janganlah kalian salim dan zolem. Buat orang-orang yang hari ini hatinya sedang sedih. Orang-orang yang hari ini sedang mungkin tidak semangat. Coba cek lagi ke dalam dirimu. Dalam hatimu. Apakah ini betul-betul karena kesalahanmu? Atau karena kesalahan orang lain? Atau kau merasa kau yang paling benar? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kafabilahi syahidah yang menjadi pegangan. Kafabilahi syahidah yang menjadi kuat pegang kukuh. Maka itu pasti mudah sekali untuk menasabah. Mudah sekali untuk introspeksi diri. Mudah sekali untuk merenung. Dan saya sering bilang gini. Apa yang Allah mencikikan ke kita di dunia ini. Itu Saya rasa tidak ada pangkulnya dibanding-banding. Hisap dan kebalas sama di akhirnya. Betul kan? Kul kafabilahi syahidah baini wa bainakum syahidah. Ya'lamu mafissamawati wa'ala. Badan saya ngomong aku pas di Bandung. Kayaknya tak punya Allah aja. Apa? Duduk tenang-tenang. Tidak usah gerasak berusaha. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang bisa. Bisa di istighfar pakai jari istighfar. Bisa di astaghfirullahaladzim. Kulitani wa'atulu la'i manusia. Bisa nyala ilaha ilaha. Entah subhanaka ini untuk melakukannya. Lakukan. Apa ya? Ya'lamu mafissamawati wa mafil'al. Nanti Allah yang akan tunjukkan. Mana yang hak. Mana yang waktu. Mana yang benar. Mana yang salah. Dan tidak mungkin. Seseorang yang hatinya terpauk. Terikat. Terkonek. Terhubung dengan Allah SWT. Ditinggalkan Allah SWT. Saya pun kadang. Bukan kadang. Sering gitu. Ya Allah SWT. Kalau ada hal yang kau enggak syukur. Dalam diriku. Kelakuan itu. Tolong tunjukkan. Dan mudah-mudahkan laku. Untuk melihat aib dan kesalahan. Tapi kalau ada hal-hal yang engkau suka dari diriku. Dan itu baik menurutmu. Tolong bimbing aku supaya istiqomah. Mengapukannya. Sinyal-sinyal yang terjadi dalam kehidupanmu. Apa yang terjadi sama istri. Apa yang terjadi sama keluarga. Apa yang terjadi sama sekitar. Apa yang terjadi dengan finansial. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana suasana hati kita. Itu kan Allah semua yang menanggarkan. Hari ini senang. Besok sedih. Senang lagi. Banyak sedihnya. Kenapa? Marius sudah bilang. Ikhlas. Ridho. Sabar. Outputnya. Bahagia. Kenapa kau tak bahagia? Kan tinggal tembak ke diri sendiri. Udah ikhlas belum. Mana kita tahu. Ridho enggak kita nih. Enggak tahu. Sudah sabar belum kita nih. Enggak tahu juga. Ikhlas ridho sabar. Cuma Allah yang bisa dilahirkan. Tapi outputnya nampak dalam kesaharian. Apa outputnya? Bahagia. Itu nanti. Cek aja. Kalau memang ada hal-hal baik. Dalam diriku ya Allah yang kau suka. Tolong bimbing saya untuk istri koma melakukan. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang engkau gak suka ya Allah. Dari diriku. Engkau tolong tunjukkan kepadaku. Dan bimbing aku untuk istri koma melakukan. Misalnya kita suka buah-buah waktu itu. Allah gak suka. Dikasih sama Allah kesimpulan. Boleh simpul. Dikasih Allah. Pekerjaan yang membuat kita akhirnya gak terlalu banyak berinfrasi dengan handphone. Sehingga kita gak sempatnya gosip sana atau gosip sini. Itu tanda-tanda dari Allah. Bahkan mungkin ada yang bentuknya tuh gak elah gitu. Misal. Harus sakit. Tapi dengan sakit itu. Jadi gak pernah lagi berjalan-jalan ke tempat-tempat maksia. Ada orang. Hobinya. Mayat perempuan. Pergi ke panti pijat dan seterusnya. Tiba-tiba pas mau keluar rumah. Kena tabrak orang. Patah rakyat. Tiga minggu gak keluar rumah. Tiga minggu di rumah sakit. Tiga minggu di atas kasur. Itu cara Allah. Supaya dia gak ngelakar ke tempat. Maksian. Betul gak? Eh gila gak mau marah-marah. Mau ngomel-ngomel. Bimbir saliawan. Kalau. Kalau. Allah surah istighfar. Lagi pengen makan enak. Kawan-kawan. Ini ada yang viral. Ini ada yang viral. Eh sakit gigi. Gak bisa makan. Cara Allah nyelamatkan. Supaya dia gak makan yang. Gak ada yang buruk di dunia ini. Kalau boleh saya nyampaikan sama itu. Tidak ada yang buruk di dunia. Yang buruk itu adalah cara pandang kita. Cara kita menyikapi. Itulah pesan Kiai Hasan waktu kami soal kemarin Jumat sore. Waktu saya ke Gontor. Kiai Hasan pesan hati-hati dalam respon sesuatu. Kalau mungkin Anda pernah dengar saya nyampaikan ada dua ilmu penting di dunia ini. Satu ilmu respon. Satu ilmu respon. Yang kedua ilmu konsisten. Apa yang pertama? Respon. Jangan konsisten bodoh. Konsisten baik. Konsisten istiqomah. Konsisten dalam kebaikan. Kayaknya Hasan tuh. Kami cerita canda-canda guru-guru-guru. Toto langsung ngomong. Hati-hati dalam respon sesuatu. Kebaikan pasti ada musuhnya. Masa kebaikan tak ada musuh? Aneh sekali. Dari zaman Nabi Adam diciptakan, Allah diciptakan musuhnya. Seluruh ada Adam, tak ada musuh. Begitu Adam tercipta, langsung ada musuh. Ya kan? Nabi-Nabi yang hari ini kita baca ceritanya Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam. Mamaknya Nabi Isa, Nabi Nabi Nuh, Nabi Zakaria yang menghasilnya. Itu sekelas-kelas itu Allah uji. Musa bertemu dengan Hidir di surat, Nabi Hidir di surat Al-Kahfi. Ilmu respon kan yang musuh itu belajar. Betul gak? Kenapa kau bunuh? Kenapa kau bocorkan kapal? Kenapa kau gak minta upah? Itu ilmu respon semua. Bagaimana Umar bin Khotob dalam ceritanya yang masyur, yang dia masuk di dalam buah. Pakai sorbannya ditutup semua lubang-lubang yang ada di situ. Ya kan? Tinggal satu lubang, kain udah habis. Tinggal ada satu lubang. Yang belum bisa ditutup, ditutuplah pakai kakinya Abu Bakar. Ternyata lubang yang gak ditutup pakai kain, itulah yang ada ularnya. Saat baginda Rasulullah tidur di pahak beliau, di kaki beliau, itu ular matuk. Tom, sakitnya luar biasa. Umar Abu Bakar itu mau nangis, mau teriak, tapi takut baginda Rasulullah bangun. Saking sayangnya sama Rasulullah. Sakit dianya. Tapi ditahan. Tapi karena sakit sekali. tak sadar dia, ada air mati yang keluar. Lalu menetes air mati itu sampai kena ke wajahnya Rasulullah. Bangun baginda Rasulullah. Ada apa umat? Ya Rasulullah. Kaki ku digigit. Ular. Kenapa kau gak bangun? Karena aku takut mengganggu istirahat. Kayak gitu loh, kasih sayang. Sahabat sama Nabi itu. Rasulullah lalu berdo'akan. Do'akan kakinya Abu Bakar. Lalu sembuh. Masya Allah, kasih sayang Allah. Luar biasa. Baiknya Allah. Ajarkan kepada sosok. Makanya, ada kalimat. kakak berharap hidup gak ada masalah. kakak pakai ini untuk nilai orang lain. Prospeksi, sahabat, koreksi diri. Terus merenung. Saya ini kalau lah bukan karena ingat dosa-dosa masa lalu saya, di bulan saya ini. Saya pilih SMK ini sebulan sekali. Tapi karena tahu saya bikin dosa-dosa. Saya minta sama Allah. Semua orang disingkat. Saya bisa nyampekan kebenaran. Nyampekan suku yang baik. Walaupun saya tanah tahu dan sadar. Gak semua orang suka. Saya sampaikan. Nah, itu kan sudah saya sampaikan sama antum semua. Antum jangan geher ya. Semua orang akan suka sama itu. Apa yang antum lakukan akan disalahpahami. Apa yang antum kerjakan akan disalah artikan oleh orang-orang. Apa yang antum sampaikan akan disalah, sikapi oleh orang-orang. Terus antum berharap orang-orang itu langsung cinta sama itu. Langsung suka sama itu. Disitulah kafabilahi syahidanya. Disitulah kafabilahi syahidanya. Di-test sama Allah. Grade-nya grade berapa. Level berapa kafabilahi syahidanya. Level satu. Level dua. Level tiga. Sampai. Lihatlah. Bebelanja. Lihatlah. Sampai. Besok. Lihatlah. Lihatlah. Bebelah. Sampai. Sampai. Anjum. Tng. Terima kasih.